Pembesar Wakil Ketua DPR RI Mohamim Iskandar bersama Panitia Khusus Angkat Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI menetapkan Nusran Wahid sebagai Ketua Pansus Angkat Haji. Selain menetapkan Ketua Pansus Haji DPR, ada tiga Wakil Ketua Pansus yakni Marwanda Sopang, Rikadia Pitaloka dan Ledia Hanifa. Maksud kami, Dia Pitaloka dan Ledia Hanifa. Pengambilan keputusan itu dilakukan secara musyawara di ruang panja DPR RI Senin Siang. Pansus Haji DPR sudah dibentuk sejak satu bulan lalu untuk mendalami berbagai masalah penyelenggaraan haji. Namun rapat perdana Pansus yang semula dijatuhalkan pada bulan Juli hingga kiri tak kunjung terlaksana. Wakil Ketua DPR RI Mohamim Iskandar berharap Pansus dapat bekerja cepat dalam satu bulan ke depan dan bisa menghasilkan manajemen haji yang lebih baik. Saya berharap Pansus bekerja secara profesional sesuai kaedah-kaedah konstitusi kita, undang-undang yang sudah melindungi Pansus secara khusus dan kita harapkan dengan waktu yang sangat pendek ini Pansus menghasilkan produk-produk penanganan haji manajemen yang lebih baik sehingga tidak terulang lagi, terulang lagi tiap tahun kegagaran demi kegagaran. Pansus ini menjadi fondasi agar Menteri Agama yang akan datang betul-betul menjadikan rekomendasi Pansus ini betul-betul rujukan bagi pelaksanaan haji sehingga semua aman-nyaman, ibadah khusus, semuanya berhasil dan bahagia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.